Konten mandi lumpur yang viral di TikTok Indonesia hingga menjadi perhatian warga Korea Selatan Informasi tentang konten mandi lumpur di Indonesia hingga disorot oleh stasiun televisi ternama di Korea Selatan SBS Cuplikan pemberitaan stasiun televisi SBS tentang konten mandi lumpur viral di Twitter pada Sabtu 4 Februari Dalam capture tayangan SBS terlihat cuplikan video mandi lumpur yang biasa dilakukan oleh lansia wanita di Indonesia Bahkan televisi SBS menyoroti bahwa mandi lumpur merupakan sistem mengemis online yang lazim di Indonesia Hal itu pun membuat netizen Indonesia malu dengan konten yang disebut mengemis online Diketahui sebelumnya belakangan ini fenomena mengemis online sedang ramai jadi perbincangan Ngemis online adalah istilah yang digunakan ketika ada seorang yang melakukan live TikTok Sambil melakukan sesuatu demi mendapatkan GIF Mirisnya ngemis online ini mengeksploitasi orang tua bahkan lansia Para lansia disuruh mandi di tengah malam di mana guyuran satu gayung dihargai sejumlah stiker di TikTok yang bisa diuangkan oleh pengunggah Terima kasih telah menonton!